Intro Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memberikan ultimatum kepada Ukraina pada Senin 26 Desember 2022. Ultimatum kali ini berupa keharusan Ukraina untuk memenuhi permintaan Moskwa, termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia. Jika tidak menurutinya, Rusia mengancam biar tentaranya yang akan memutuskan masalah tersebut. Pernyataan Sergei Lavrov itu datang hanya berselang sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia terbuka untuk pembicaraan. Diketahui Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan kepada Associated Press, negaranya hendak mengadakan pembicaraan damai pada akhir Februari 2023, sekitar peringatan pecahnya Perang Rusia-Ukraina. Yang menambahkan pembicaraan memungkinkan akan terjadi di PBB yang dimediasi oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Kuleba mengaku sangat puas dengan hasil kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat pekan lalu. Dengan rencana pemerintah Amerika Serikat menyuplai rudal Patriot untuk beroperasi di Ukraina dalam waktu kurang dari 6 bulan. Menurut Kuleba, diplomasi bakal memainkan peran penting dalam mengakhiri konflik di Ukraina. Sebelum Rusia bergabung dengan pembicaraan, Kuleba menyebut Kremlin harus terlebih dahulu diadili atas kejahatan perang di pengadilan internasional. Ia juga memandang sebelah mata komentar Moskwa bahwa Rusia siap untuk negosiasi. Dan dalam beberapa hari terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim siap untuk bernegosiasi, tetapi Ukraina yang tidak mau berbicara. Seperti diketahui, Putin telah melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Ia menyebut agenda itu sebagai operasi khusus untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Yang menurutnya merupakan ancaman bagi Rusia. Sedangkan Ukraina dan sekutu baratnya mengatakan invasi Putin hanyalah perampasan tanah imperialis. Sementara Rusia telah merencarakan operasi cepat untuk mengambil alih Ukraina. Dan perang sekarang memasuki bulan ke-11. Dalam perkembangannya, pasukan Rusia mengalami kemunduran di medan perang. Sementara Ukraina memperoleh keberhasilan besar dalam mempertahankan sebagian besar tanahnya. Dalam serangan terbaru untuk mengungkap celah dalam pertahanan udara Rusia, sebuah drone yang diakini milik Ukraina menembus ratusan kilometer melalui wilayah udara Rusia pada hari Senin. Menyebabkan ledakan mematikan di pangkalan utama pembom strategisnya. Terima kasih telah menonton! Pemuda yang dikenal sebagai Fajar Sad Boy tengah mencari perbincangan publik setelah videonya viral di media sosial TikTok. Diketahui Fajar Sad Boy viral karena menangisi mantan kekasihnya. Remaja yang bernama asli Fajar Labajo ini lahir di Gorontalo pada 31 Mei 2007. Tepatnya di kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Fajar Sad Boy merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Yang memiliki ayah bernama Ero Labajo dan ibu Rahmiyati Humalu. Nama Fajar Sad Boy awalnya populer setelah sebuah video TikTok merekam ekspresinya hingga viral. Dalam video itu Fajar menceritakan kisah cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Fajar menceritakan bahwa pesan singkat yang dikirimkan kepada seseorang perempuan tidak kunjung ditanggapi atau dibalas sejak Oktober 2022. Selama menceritakan tentang kisah cintanya ini, Fajar terlihat menangis. Untuk menghibur Fajar, temannya mengatakan bahwa cinta tidak selamanya indah. Namun Fajar menanggapi sambil menangis dengan mengatakan tentang perjuangannya. Karena kecelutukannya itu, Fajar Sad Boy sampai merilis lagu melalui kanal Youtube Armet Gorapu. Akibatnya Fajar kini kerap diundang di beberapa program televisi. Dalam momen tersebut, Fajar terlihat kembali menangis tetapi tetap ikut berjoget. Terbaru Fajar kembali mencuri perhatian saat tampil dalam akun Youtube Denny Cagur. Di sisi lain, Fajar ternyata juga sempat mengaku putus sekolah gara-gara patah hati pada kelas 5 SD. Alasannya Fajar kerap bolol sekolah demi ketemu mantan kekasihnya hingga dikeluarkan dari sekolah. Fajar Sad Boy mengatakan sejak kecil dirinya tidak pernah menangis karena mendapat perlakuan kekerasan. Penyebabnya yang membuatnya menangis tidak lain dan tidak bukan adalah karena seorang wanita. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!